9 tahun yang tinggal sebatang karang suami dan anaknya telah lama pergi meninggalkannya untuk menghadap sang maha kuasa hingga akhirnya ia terpaksa harus tinggal sendirian di rumah yang telah banyak kerusakan keinginannya untuk tinggal di rumah yang nyaman terpaksa harus ia kubur dalam-dalam karena Assalamualaikum Wr Wb dimana dasar regulasi kita pada kali ini yaitu peraturan menteri desa nomor 21 tahun 2020 tentang penduduk umum pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa disana termuat SDGs ke-11 yaitu kawasan perumahan yang nyaman dan aman disana tentang 18 SDGs hingga SDGs ke-11 kemudian peraturan menteri desa nomor 8 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2023 untuk beda rumah tahun 2023 nah kemudian menurut badan pusat statistik tahun 2021 bahwa capaian rumah layak uni di nasional atau di Indonesia sudah mencapai 60% atau 60,1% jadi sekitar lebih kurang 40% lagi rumah layak rumah yang belum layak uni itu yang harus dibedak kemudian dalam lempiran permanenasi nomor 8 tahun 2022 bab 3 huruf C ayat 8 huruf E dimana bantuan pembangunan perbaikan atau rehabilitasi rumah layak uni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin istrim bantuan sebagaimana dimaksud dalam bentuk material bahan bangunan jadi bukan upah tenaga kerja nah pembangunan perbaikan atau rehabilitas dikerjakan secara kotoroyok jadi bahan bangunan yang dibantu kemudian untuk kriteria penerima bantuan bahan bangunan beda rumah ini diantaranya yang pertama bertempat tinggal di wilayah desa tersebut jadi warga yang ada di desa tersebut gak boleh warga dari luar kemudian diputuskan dalam musawara desa jadi diputuskan melalui musawara desa dalam musawara desa itu didaksanakan musawara khusus oleh pemerintah desa yang dihadiri oleh berbagai elemen toko masyarakat dan alim ulama serta perwakilan masyarakat miskin dan hasil musawara tersebut nanti akan diputuskan melalui surat keputusan kepala desa tentang penerima bantuan beda rumah nah bantuan beda rumah ini maksimal 10 juta dalam bentuk material untuk setiap penerima kemudian rumah layah ini rumah layah ini adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimal luas minimum luas bangunan serta kesehatan penghuni nah penjelasan pasal 24 huruf A tahun 2001 tahun 2011 tentang pemukiman dan kawasan pemukiman kemudian kriteria kriteria rumah layah ini pertama ketahanan bangunan nah ketahanan bangunan ini harus diperhitungkan untuk pantun beda rumah ini baik melalui karakteristik daerahnya daerah rawan gempa rawan bencana dan juga daerah yang tidak rawan bencana tentu karakteristik yang berbeda kemudian untuk luas bangunan nah luas bangunan itu tergantung dari jumlah penghuni yang ada di rumah itu salah satu kriteria untuk layunin misalnya ada lima anak atau lima orang dalam rumah tersebut tentu dikalikan dengan luas kriteria yang telah ditetapkan kemudian akses air bersih atau akses air minum yang layak nah itu juga harus diperhatikan dalam penentuan kriteria rumah layak kemudian yang keempat yaitu akses sanitasi akses sanitasi ini juga menjadi perhatian dalam menentakkan rumah layak jadi kalau sudah lengkap itu bukan termasuk rumah tidak layak kemudian kriteria rumah tidak layak huni itu rumah layak tidak layak huni yang selanjutnya disingkat dengan RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan kecukupan minum membeluas bangunan kemudian kesehatan penghuni sumber peraturannya itu peraturan menteri pekerja umum dan perumahan rakyat nomor 7 PRT dari M tahun 2018 tentang bantuan stimulan perumahan kemudian rumah tidak layak huni yang selanjutnya disebut rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memilih syarat kesehatan keamanan dan sosial nah sumbernya yaitu peraturan menteri sosial repubu indonesia nomor 20 tahun 2017 tentang rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dan serana prasarana lingkungan kemudian kriteria rutilahu yang dapat diperbaiki milik putih dinding atau atap dalam kondisi rusak yang dapat membahayakan keselamatan kemudian dinding atau atap terbuat dari bahan yang mudah rusak atau laku seperti dari kayu daun dan lain sebagainya kemudian lantai terbuat dari tanah apan bambu semen atau keramik dan kondisi rusak kemudian tidak memiliki tempat mandi dan cuci dan kakus atau luas lantai kurang dari 7,2 meter per orang ini kriteria untuk penerima bantuan bahan panggilan untuk dana desa tahun 2023 sebagai referensi bagi Bapak Ibu yang akan menetapkan dalam musuh warah desa siapa warga kita yang akan menikmati bantuan layak ini tersebut nah mudah-mudahan Bapak Ibu rekerikan sahabat negari banget semuanya apa yang telah kami tampilkan dalam video kali ini bisa menjadi referensi bagi Bapak Ibu kepala desa perangkat desa dan masyarakat desa serta putusan yang akan menjadi peserta musuh warah khusus dalam penetapan calon penema bahan bangunan atau bedah rumah dari dana desa tahun 2023 semoga dalam pembahasan tersebut sangat alat sehingga menetapkan calon penema yang tepat sasaran untuk ini salah satu untuk tujunnya mengurangi kemiskinan isrim 0% tahun 2024 atau tujun dari istidikus desa yang desa tanpa kemiskinan nah Bapak Ibu ikuti terus channel Naga dibangga ini karena kami akan menampilkan informasi informasi desa dan jangan lupa like komen dan subscribe dan bila bermanfaat silahkan share kepada rekan-rekan lain dan jangan lupa klik video yang muncul berikut ini terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam jumpa kembali di Nagaribangen